Ini membobol bank dengan melalui sebuah game Sebuah game yang dia beli aplikasi, beli fasilitas di game itu tapi uangnya gak berkurang Sehingga bank itu membayar ke pemilik game, sugi dia sendiri uangnya gak berkurang Berapa dan? 1,85 M Selanjutnya kami dari Direkturat Reskrim Umpoda Metro Jaya akan melakukan press release terhadap pengukapan kasus pencurian Dan juga tindak pidana transfer dana Baru-baru ini Subdit Reskrim Umpoda Metro Jaya mengungkap kasus ini Dimana seorang pesaka, seorang perempuan berinisial YS tidak bekerja Itu asal Pontianak Ya telah berhasil membobol sebuah bank Sehingga bank, salah satu bank ini mengalami kerugian 1,85 Milyar Rupiah Bagaimana caranya? Pesangka YS ini adalah seorang gamer Ya, seorang pemain game Jadi ada namanya sebuah game di smartphone Namanya Mobile Legends Di Mobile Legends tersebut Tersangka mungkin diminta atau disyaratkan untuk membeli beberapa peralatan dan lain sebagainya Dia membeli dengan menggunakan virtual account Sebagaimana yang diarahkan oleh game tersebut Terima kasih telah menonton!